Kegiatan haul adalah sebuah istilah yang identik dengan kata-kata peringatan tahunan atas meninggalnya seseorang. Biasanya kegiatan ini diperingati dalam rangka mengenang seorang yang disepukan pada sebuah komunitas warga masyarakat yang notaben Nahdriyin. Namun dalam perkembangan berikutnya haul juga kadang diperingati oleh sekelompok kecil atau bahkan dalam lingkup keluarga. Misalnya saja memperingati haul wafat orang tua atau saudara. Seperti halnya yang dilakukan di kediaman rumah Siswanto, salah satu warga gembang Kabupaten Pati. Untuk mengenang kedua orang tuanya, Haji Muhammad Musli dan Ibu Haji Ahmaimunah, minggu malam diadakan serangkaian peringatan haul dengan mendatangkan Kiai dari Kabupaten Jepara. Beginilah suasana kusyuk saat pelaksanaan pengajian umum tersebut. Dalam peringatan haul itu juga diadiri oleh anggota DPR RI Imam Suroso, Kiai Asa Jepara, ratusan Jepang Ah yang secara kusyuk mendoakan. Siswanto selaku tuan rumah mengatakan tujuan kegiatan semacam ini adalah untuk nguri-nguri budaya Jawa atau melestarikan budaya Jawa khususnya di daerah gembong. Selain itu juga untuk mensyukuri nikmat kepada yang maha kuasa serta sebagai pengabdian anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Tujuan haul ini yang pertama adalah untuk nguri-nguri budaya, terutama budaya adat Jawa, termasuk khususnya adalah di gembong ini. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa syukur kepada yang maha kuasa, di mana syukur ini diwujudkan sebagai rasa persatuan-persatuan dari saudara-saudara yang ada di keluarga Bapak Makhlum Bapak Haji Musli. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pihak keluarga juga memberikan santunan anak yatim dengan tujuan untuk saling berbagi antar sesama agar para anak yatim juga dapat menikmati rezeki yang diterimanya. Sementara itu ditemui di sela-sela pengajian tersebut, Imam Suroso, anggota DPR RI, mengungkapkan kegiatan semacam ini merupakan cara untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Tanggapan dari Pak Eman terkait dengan tradisi khul, Pak. Jadi tradisi khul adalah tradisi Muslim khususnya untuk memperingati daripada almar ulmah. Ini kebetulan dari keluarga besar Bapak Haji Musli dan Ibu Haji Maimunah sedang memberingati khul, itu Bapak Haji Muhammad Muslim dan Ibu Haji Maimunah. Yang kebetulan ini kita laksanakan di Ngembes Gembong Mati. Imam Suroso menambahkan, selain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, khul ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar keluarga, masyarakat, serta dapat meningkatkan keimanan. Tim Liputan, Simang Lima TV melaporkan.